Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman saya terus ya Nah sebelumnya gua ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa temen-temen dan gua mau mengucapin banyak Terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe share serta like teman-teman ya gua doain teman-teman sukses terus dan saya terus ya Nah sebelum kita lanjut nonton video ini teman-teman gua saranin kalau udah waktunya sholat jangan lupa sholat dulu ya teman-teman ya jangan sampai video ini melalaikan kita dari kita beribadah teman-teman ya Nah kita lanjutnya temen-temen ya ini gua punya yang namanya stay solid sup temen-temen stay solid sup ini biasa dikasih pada pasien anak yang mengalami kejang ya jadi stay solid sup ini ada dua temen-temen ya ada yang isinya 10 miligram ada yang isinya 5 miligram temen-temen dan obat ini nggak bisa sembarangan dikasih ya Enggak bisa sembarangan dibeli ini lu harus ke harus ada resep dokter temen-temen intinya gitu kalau buat yang anaknya punya kejang ya lu konsul ke dokter poli penyakit eh ke dokter spesialis anak gitu ke poli anak temen-temen ya ya apa lu takut jaga-jaga temen lu anaknya kejapa jaga-jaga anaknya nanti kejang temen-temen minta aja satu resep ini ya supaya jaga-jaga buat di rumah gitu nih mohon maaf ya nih kalau agak berisik nih banyak bocil lagi main temen-temen di sekitar area rumah gua ya jadi stay solid sup ini dikasih lewat anus ya temen-temen ya kapan sih bang stay solid ini dikasih nah stay solid sup ini dikasih pada saat anak sedang kejang pas baru kejang langsung dimasukin kalau belum kejang dimasukin Bang jangan nggak usah bro ini aja namanya dia aja pam ya ini adalah obat penenang gitu kalau kejang baru langsung buru-buru dimasukin ini cari obat ini gitu makanya yang punya anaknya riwayat kejang berulang ya saran gua sih ini penting obat kayak gini gitu ya minimal satu aja dah nah ini udah pada luar saya bro kebetulan yang udah kegembung gini ya gitu isinya ada yang 5 mili ada yang 10 mili nah Bang kalau anak gua pakai yang mana ya ya tanya sih di dokternya berat badannya berapa biasa ini tergantung dengan berat badan gitu di episode sebelumnya sih gua udah pernah jelasin ya tentang mencegah kejang pada anak nah coba aja tuh lu tonton disitu gua udah kasih tahu cara ngitung berat badannya gimana tuh dipakai menggunakan stresolid ini Bang ini stresolid isinya gimana sih Bang kok panjang gini Bang kayak inian kayak anak kemas nih bisa dimakan ya ya emang begini bro bentuknya tadi ya bro buka dulu nah ini udah buka kalian nah tuh banget alkohol bro buat obat jadi bentuknya kayak gini bro kalau lu mau pakai ininya ini lu puter dulu berarti puter ya abis itu ini lu masukin ke anus ini kan ada cairan yang di dalam ya ini kan ada cairan di dalam nah ini lu masukin ke anus eh ternyata belum ada luar sabro ini anak gue kebetulan ada riwayat kejang ya jadi gue nyetok ini emang tuh 2022 ini gua taruh di kulkas pro tadi makanya gembung apa gimana tahu udah gua nggak ngerti juga jadi ini sampai tahun 2022 masih bisa dipakai itu coba dibungkusnya golet the expire-nya kapan Oh bulan 3 tahun 2022 temen-temen nih tuh ya bulan 3 tahun 2022 ya masih ada setahun ya buat jaga-jaga gitu ya Jadi kalau teman-teman anaknya punya riwayat kejang ya gua rasa sih harus konsul ke dokter spesialis anak boleh nggak nyetok ini di rumah ya karena apa karena kalau kejang dan rumah lu jauh dari rumah sakit ya kan kalau kejang itu kan nggak bisa didiemin apa nggak bisa berhenti dengan sendirinya ya tergantung maksudnya ada yang dalam lima menit berhenti ada yang kejangnya cuma satu menit ada yang 30 menit kejangnya berulang tiap 30 menitnya itu juga ada gitu nah biar teman-teman nggak panik ya apalagi yang punya anak ini penting sih ada ya kalau emang punya riwayat kejang tapi konsultasi dulu ke dokter ya ini buat jaga-jaga juga lumayan terus cara gunanya gimana gitu ya takutnya gua salah sih tapi intinya sepengalaman gua di UGD ini dikasih ketika anak kejang kalau anak nggak kejang yang nggak dikasih ya jadi kasih aja terus para setamol sirup itu ya kalau anaknya minum apa per setamol jenis sirup kasih per 4 jam itu boleh dikasih tanpa harus makan terlebih dahulu temen-temen gitu ya paham ya temen-temennya gua sih berbagi ini ya bukan karena gua tahu dan so tahu gitu ya gua pengen masyarakat apa ya ya ibaratnya gitu pada ngerti lah ibaratnya jangan dikit-dikit panik dikit-dikit panik gitu ya terus anak sih kagak mau kalau minum obat jadi gimana dong akhirnya nggak diminum obat ya kalau kagak mau minum obat ya harus dicekokin lah kalau nggak dicekokin ini dia bakalan demam terus gitu bro ya jadi jangan sedikit-dikit datang ke rumah sakit atau nggak sedikit-sedikit nunggu parah pasiennya gitu jangan apalagi anak itu kan kasihan gitu ya anak mana yang kalau namanya sakit ya namanya makan minum juga nggak mau dia pasti gitu jadi gimana cara Bang kalau lu tega nggak tega bro lu harus cekokin gua juga walaupun dulu gua cekokin tapi lama-lama gua nggak cekokin sih jadi gua pelan-pelan ya kadang sejam bro buat minumin obat doang gua pura-pura jadikan pesawat neng 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 gitu ya walaupun gua bapak-bapak gitu ya agak kesel juga kadang-kadang ya cuman karena sayang anak ya bro gitu ya jadi paham ya bro stasi solid ini dikasihnya ketika si anak kejang pas lagi kejang baru ambilin langsung baru nanti biasanya langsung diem ya biasanya abis kejang dikasih ginan tidur ya karena memang kandungannya dia juga jepang bro tuh stasi solid sup ya dimasukin lewat anus bro bukan lewat mulut ya jadi nanti ini ini lu buka lu putra aja buka anaknya lu apa lu miringin kayak ya kalau di nonggengin susah lu miringin terus kakinya tekuk udah masukin aja penting masuk dorong masuk pencet ini just gitu akan gemukin ya jadi obat ada di bawah pencet jangan obat itu anaknya lu sodok begini ini nggak keluar semua jadi anaknya tengkurap miringin kakinya satu masukin ke lubang anusnya ya seenggaknya udah masuk segini setengah udah langsung tekan habis itu tarik terus langsung tutup anusnya pantatnya dikempetin dulu sebentar gitu jangan langsung dibuka nanti keluar lagi obatnya takutnya kayak gitu ya sama pada kasus-kasus anak mencet juga kayak gitu bro kadang-kadang kita buka telananya gua pernah juga ya pas kita masukin red juga BAB akhirnya masukin yang kedua kalinya dikejang lagi udah ambil lagi karena udah beberapa menit ya ya belajar dari situ sih intinya abis masukin kita tahan dulu anusnya kita tahan dulu gitu ya tahannya nggak usah lama-lama bro nggak usah semenit juga beberapa detik aja gitu ya syukur-syukur sih obatnya nggak keluar lagi gitu bro ya semoga pengetahuannya bermanfaat ya itu aja dari gua ya kalau ada salah-salah kata gua mohon maaf bro ya karena gua juga bukan profesor dan gua juga manusia bro ya hanya manusia biasa ya kesalahan hanya datang dari gua dan kesempurnaan hanya milik Allah bro ya udah gitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax